pov rian setelah urusan di rumah sakit selesai mobil yang kunaiki kembali berjalan sampai disini ada yang begitu mengganggu pikiran Banyumas Purwokerto hanya butuh kurang lebih 50 menit entah kenapa aku sangat ingin melihat Zainah dan anak-anak sebab itu aku meminta untuk diantar ke rumah Bapak Mertua mengendap di dalam mobil aku melihat Bapak Langit dengan bermain bersama Aak di teras rumah tak lama Mama Mertua ikut keluar seraya mengeneng anak bungsuku Talita bukannya terobati tapi rasa rindu semakin bersarang di dalam dada ingin turun mendekati mereka tapi hati belum siap aku masih merasa sangat malu jika bertemu Bapak dan Mama Zainah hanya bisa menatap dari kejauhan rasa rindu kusimpan kembali di dalam dada masih belum puas hati seperti dituntut untuk bertemu Zainah ada rasa penasaran bagaimana dia setelah kami berbisa akhirnya aku meminta supir agar kembali melanjutkan perjalanan menuju rumah sakit Bina Huisana mobil di parkirkan tak jauh dari depan halaman aku yang sengaja tak pakai jas dokter segera turun ku kenakan topi dan masker lalu masuk tanpa rasa was-was jika Zainah akan tahu penyamaran ini masuk ke lobi langkah kembali melewati beberapa ruangan aku tak tahu Zainah dinas di ruangan apa jadi hanya bisa muter-muter hingga akhirnya setelah sekitar 10 menit aku melihat Zainah keluar dari ruang operasi dia tampak sangat cantik dan bahagia aku bersembunyi dibalik tembok setelah Zainah kini seseorang ikut keluar dari ruangan itu dokter hakim mereka kini berjalan berbarengan seperti sedang membicarakan suatu hal yang begitu seru Zainah beberapa kali tersenyum dan menatap dokter duda itu secepat ini kamu melupakan ku sah aku menarik napas panjang ada yang terasa menusuk di dalam tada melihat Zainah kini mulai membuka hati untuk lelaki lain padahal kami sah bercerai belum tiga bulan dengan lesu kubalikan tubuh lalu kembali menaiki mobil kendaraan roda empat yang kunaikipun melaju di atas jalanan membawa pulang ke kampung yang serasa masih menjadi mimpi Hai sampai di rumah tidak banyak yang kulakukan selain menghabiskan waktu di dengan berbaring hingga kepala desa mengajakku ikut bersamanya bergebun awalnya aku menolak dan berpikir akan lebih tenang di kamar beristirahat tapi semua berubah ketika bayang Zainah terus mengusik hati ku iakan ajakan Pak Maman dan ternyata bergebun memang membuat tubuh lebih bersemangat usaha membakar lemak serta membuang energi kotor Hai Bapak dapat hasil berapa dari bergebun begini Pak tanya aku penasaran di kebun yang dia kelola ada tanaman jagung dan kacang hijau ini hanya selingan saja Pak dok biasa begini ini cuma lama sekali dalam setahun sesaat setelah selesai manen padi Oh begitu Iya Pak hasilnya beragam kalau tanamannya bagus bisa sampai jutaan rupiah Wah luar biasa terima kasih karena membuat saya merasa sangat bahagia hari ini Hai sama-sama Oh ya saya penasaran sebenarnya Pak dok ini sudah menikah atau belum tapi kalau dilihat dari luar sih seperti bau-bau duda begitu hehehe Pak Maman mengulum senyum menutup pertanyaan Hai benar tepakan Bapak saya duda baru bercerai dari istri saya beberapa minggu yang lalu Hai walah bisa karena apa kalau boleh Bapak tahu ini terlalu pribadi Pak Hai Oh enggak ngerti tapi kalau Bapak sudah ingin nikah lagi kasih tahu ya Pak soalnya saya punya anak lagi intensif di Medan ucapnya lagi seraya menampakkan mimik malu-malu anak Pak Maman dokter Alhamdulillah Pak Iya saya bekerja panting tulang begini semua untuk biaya pendidikan anak yang siji itu Wah semoga berkaya Pak Amin Amin eh yang ini dicabut ya Pak tanya aku mengalihkan perjagaan itu Oh iya kalau ada rumput yang mulai tumbuh saya selalu mencabut biar kelihatan bersih Iya Pak lain kali kalau Pak dokter bosan di rumah bisa itu ikut saya berkebun lagi terima kasih Pak saya pasti akan senang bisa punya kesempatan lagi seperti ini Hai kami terus memantau kebun sesekali membersihkan rumput apabila ada yang sudah mulai tumbuh saat matahari setinggi kepala barulah kami beranjak pulang sungguh suatu pengalaman baru yang bernilai di hati ketika malam mementang rasa sepi kembali menyilmah sendiri hanya ditemankan jangkrik dan nyamuk sungguh membosankan tinggal di desa ini jika biasa kegiatan full setiap harinya maka selama dua minggu disini aku hanya menghabiskan waktu seharian di pustu hanya duduk termenung sebab kadang sama sekali tidak ada yang datang berobat sesekali ke gebun dan beberapa kali turun ke kota kadang tiga atau empat hari sekali aku ke kota untuk mampir sejenak melihat anak-anak pernah sekali menemukan hakim ada di rumah papa langit sepertinya dia mulai mendapatkan tempat di hati semua orang di rumah itu apa kabar denganku hanya bisa tersenyum meski ada rasa cemburu yang harus ku tutupi Hai lalu bagaimana dengan Friska beberapa kali dia masih menelpon tapi kubiarkan begitu saja sampai dia tidak lagi menelpon kadang-ada keinginan untuk merespon tapi sekuat tenaga aku menahan diri bukankah sebuah perubahan harus dimulai dari diri sendiri Hai malam ini seperti malam yang sudah-sudah aku duduk di teras ditemani sebatang rokok bukan kebiasaan tapi selama berpisah aku jadi sering membuang sepi dengan benda ini tiba-tiba ponselku bergetar sebuah panggilan dari Seina entah kenapa cemari jadi tremor bahkan ponsel yang ringan terasa berat Hai satu panggilan ku biarkan berlalu begitu saja sembari mengumpulkan segenap keberanian untuk bicara Hai setelah lima menit berlalu Seina tak lagi melakukan panggilan kedua haruskah aku yang menelponnya balik Hai ehem sejenak berdem untuk melancarkan suara lalu jemari menekan tombol panggilan dan ulang Hai tutut Halo suara Seina mengemah di ujung sana sungguh ada yang bergetar di dasar hati Halo Seina tak ada suara sejenak sambungan telepon menjadi hending hingga beberapa waktu kemudian Hai maaf sebelumnya Mas tadi aku menelpon sebab ada hal penting yang ingin aku sampaikan padamu hal penting apa Aak besok pagi akan menjalani operasi pemasangan pen di lengannya pemasangan pen apa yang terjadi dengan Aak kemarin saat main sepeda dia terjatuh dan ternyata tulang hasta a pasta patah ucap Zainah dengan suara bergetar seperti menahan tangis Hai Innalilahi aku akan kesana malam ini juga jawabku mencoba menenangkannya tapi entah mungkin dia tidak butuh aku namun aku yang butuh melihat tak besok aja bukannya Mas sedang di Riau dek beberapa saat sebelum resmi berpisah Aak sempat menelpon dan aku berkesempatan bicara dengan Seina saat itu kupikir memang akan dipindah tugaskan ke Riau meski pada akhirnya saat putusan jatuh aku justru ditempatkan di kota ini masih merasa enggan menjujur pada Zainah apalagi setelah melihat dia dan Hakim di rumah sakit tapi mungkin sekarang memang sudah harus jujur Hai mas tidak jadi dipindahkan ke Riau sekarang ada di Purwokerto Purwokerto tanyanya dengan nada menekan iya maaf ya nggak ngabarin pembatalan tempat dinas Mas kemarin karena Mas pikir itu pasti nggak penting untukmu nggak penting untukku tapi penting untuk Aak Mas Sudahlah mana ngerti kamu kalaupun aku jelaskan Hai tut tanpa basa-basi Seina langsung menutup sambungan telepon secara sepihak ya Tuhan sepertinya aku bersalah telah menutupi hal ini seketika rasa bersalah memenuhi dada ingin kembali menelpon tapi merasa segan akhirnya ku biarkan saja walau dengan hati tak sedikitpun merasa tenang keesokan paginya aku berkemas cepat dengan menaiki sepeda motor diri sampai di Purwokerto pukul sembilan pagi ku coba kembali menghubungi Seina Halo syukurnya dia langsung mengangkat Seina Mas sudah di Purwokerto Aak dirawat di rumah sakit mana rsu bunda Oke mas akan langsung ke sana Hai kembali aku melajukan sepeda motor sampai di rumah sakit begitu sampai tubuh secepat kilat meluncur ke ruang operasi jauh beberapa meter sebelum sampai ke tempat itu langkahku terhenti Hai dua netra kini memandang dua sosok yang sedang duduk menunggu di depan ruangan Hai mantan papa dan mama mertua kutarik nafas panjang lalu kembali melangkah saat hampir sampai mereka seperti tersadar dan langsung menatap diri ini segera saja kusunggingkan selari senyum pernah menjadi pengecut dalam rumah tangga anaknya tapi aku tak mau dikata lebih pengecut dengan tak berani bertemu mereka Hai Assalamualaikum Pak Mah aku mengambangkan tangan ke arah mantan papa mertua lelaki itu menatapku sejenak sebelum kemudian menyambut uluran tanganku dengan cepat hal yang sama saya juga kulakukan pada mantan mama mertua tidak seperti papa langit beliau lebih ramah dengan memberiku seolah senyuman Hai berangkat dari riau jam berapa tanya mama mertua aku tersentak kaget takut jujur karena saya Saina saja marah apalagi mama dan papa mertua Hai dia udah disini semenjak beberapa waktu yang lalu Hai Hah maksudnya gimana Pak Mama tampak keheranan dia kan emang nggak diriau dia cuma mau menghindar dari anak-anaknya makanya enggak jujur kalau Aak nggak sakit begini pasti dia nggak bakalan datang ucap ayah mertua dengan ketus Hai aku hanya menghela nafas tak ingin menjawab apapun karena takut semakin memancing emosi Hai sudah sudah bah ya udah Rian karena kamu udah disini mama sama papa mau ke kantin dulu semenjak tadi papa belum minum kopi Ayo Pak Mama mertua menarik tangan papa mertua hingga tubuh lelaki itu kini berada pada posisi berbalik Oh ya nanti Saina akan kemari dia sedang di musola katanya mau sholat sunnah dan berdoa demi keselamatan dan kelanjaran operasi Aak ucap mama sebelum berlalu meninggalkanku aku menghalang nafas berat andai lebih cepat sampai aku ingin minta ikut masuk ke ruang operasi tapi sayangnya ruangan itu sudah tertutup rapat tak ada cara lain selain menanti seseorang keluar dari sana lima menit terlalui aku mendengar suara derap langka mendekat ku palingkan wajah dan benar saja dia Saina aku tersenyum ragu-ragu ke arahnya mantan istriku itu tampak sangat berbeda dengan mengenakan gamis polkadot warna putih dia kelihatan seperti anak gadis belasan tahun wajahnya pun semakin glowing cantik dan semakin anggun dengan selendang model kekinian dia membalas senyumku dan entah kenapa disini aku merasa sangat bahagia dia kemudian duduk di kursi tunggu aku pun menyusul di sebelahnya tak pernah terbayangkan jika suatu periode kami akan duduk seperti ini dengan mulut saling terkunci tak saling memandang pun dengan status yang sudah menjadi mantan maafkan aku Saina kata-kata itu kembali keluar dari bibirku bersambung 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 Terima kasih.